Sementara itu pemirsa puluhan Oknum Bonek terpaksa harus mendegam di Polresta Surakarta, Jawa Tegah. Mereka dibastikan gagal menyaksikan laga bajul Ijos Persebaya Surabaya melawan ayam kinan tanah PSMS Medan karena mengkonsumsi minuman keras dan membawa senjata tajam. Sekitar 50 orang Oknum supporter Bondonekat Persebaya Surabaya kedapatan mengkonsumsi miras saat menanti Persebaya berlaga di babak delapan besar Piala Presiden 2018. Selain itu, 13 orang lainnya terbukti membawa senjata tajam berupa celuri, samurai, dan gesper permota tajam. Hampir semua tersangka merupakan anak di bawah umur. Para bonek ini membawa senjata tajam ke Surakarta, berkilah untuk membela diri bila terjadi keributan antar supporter. Dan kita sudah dapat banyak, ada sekitar lima puluhan yang sudah kondisi mabuk maupun sedang minum. Dan ini masih akan banyak lagi. Kemudian yang kedua, kita juga ketika ada gerombolan yang ada minuman tersebut, kita lakukan penggelidaan terhadap badan. Dan diketemukan ada ternyata senjata tajam dan sebagainya. Juga sudah kita amankan. Seluruh tersangka saat ini diamankan ke Poresta Surakarta. Hasil akhir pertandingan, PSMS memedan menang lewat drama adu penalti dengan skor 4-3 atas persebaya Surabaya. Dari Solo, Septyantoro, Ainews melaporkan.